Gereja Protestan Pertama di Yerusalem Tahun 1842, Michael Solomon Alexander datang ke Yerusalem sebagai kepala gereja Anglikan Pertama. Solomon seorang Yahudi, mantan rabi yang menjadi Kristen saat mengajar bahasa Ibrani dan literatur rabbinik di King's College, London, Inggris. Saat itu belum ada gereja protestan sehingga Solomon bersama sekelompok orang Kristen Anglikan asal Inggris mulai membangun gereja. Kelompok Kristen Anglikan ini menamakan diri mereka CMG, Church Minister Among Jewish People atau Misi Gereja diantara orang Yahudi. Organisasi Kristen yang cinta orang Yahudi dan Israel ini berdiri tahun 1809 dengan nama London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews atau masyarakat London untuk mempromosikan kekristenan diantara orang Yahudi. Christ Church atau Gereja Kristus berdiri tahun 1849 menjadi gereja protestan pertama di Yerusalem sekaligus di Timur Tengah. Gereja Kristus ini terkenal sebagai gereja protestan Yahudi. Gereja ini sangat unik sebab altarnya seperti altar sinagoga. Tidak ada salib tetapi menorah. Saat perang Arab Israel tahun 1948, tentara Jordania mengira gereja Kristus adalah sinagoga karena tidak ada salib dan ingin dihancurkan. kaca patri yang terdapat dalam gedung gereja kaya dengan simbol-simbol Yahudi seperti pohon saitun yang diambil dari Roma 11 tentang bangsa-bangsa sebagai cabang saitun liar yang dicangkokkan pada Israel sebagai cabang saitun asli. Simbol bintang daud tampak di meja altar dan kaca patri. Khotbah di gereja ini menghadirkan bahasa Ibrani, Arab, dan tentu saja Inggris. Sebagai komunitas, gereja Kristus juga merayakan hari raya Yahudi selain hari raya Kristen. Bermanfaat terperramat tersebut normally on Saturday morning for the last 40 years we will have 200 people in there. We are Yehudim Mashiachim. We are Jews who know Yeshua, the Jewish Messiah, the salvation for the world. On Friday night we have Arabic speaking people and they understand a Jewish Messiah who is the salvation for the world. Misi gereja di antara orang Yahudi atau CMJ menyadari janji Tuhan yang akan membawa orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Bisa dibilang CMJ berada di balik munculnya deklarasi Balfour yang memberikan tanah perjanjian untuk orang Yahudi. CMJ bukan hanya membangun gereja. Sejak tahun 1833 CMJ hadir di Yerusalem dengan tujuan menjangka orang Yahudi, memberikan pelatihan keterampilan kerja, mendirikan sekolah untuk anak perempuan, dan mendirikan rumah sakit modern pertama. Kini CMJ juga melayani komunitas gypsi di Yerusalem. Guna menopang pelayanan gereja Kristus, CMJ mengelola penginapan untuk turis. CMJ juga membuka kafe yang sangat nyaman untuk dikunjungi setelah berkeliling kota tua Yerusalem. interior kafe penuh dengan ayat-ayat alkitab. Anda juga bisa mendukung pelayanan CMJ dengan membeli produk mereka seperti gambar-gambar ini. Saudara melayani di Israel bukan tanpa risiko. Seorang staf CMJ dari Inggris tewas akibat terorisme pada 18 Desember 2010. Christine Lucan, warga negara Amerika, ditusuk hingga tewas oleh dua teroris Palestina saat sedang hiking bersama Kay Wilson di perbukitan Yerusalem. Kay Wilson selamat dengan sejumlah luka tusuk. Jadi, pastikan Anda berkunjung ke gereja Kristus saat ke Yerusalem. Jangan ketinggalan video literasi edisi spesial Natal dari FaktaIsrael.com Terima kasih Anda sudah membagikan video ini dan mendukung pelayanan kami. Salam Damai dari FaktaIsrael Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!